bisa diserang apa enggak ya yo semuanya balik lagi ati setelah kita udah lama gak ngonten hahaha jadi kita bakal mulai aja di ninja world warna era jadi emang namanya kita masih namanya jawab warna era ya jadi disini wah kita lihat ya Oke jadi langsung saja ya di sini kalau kalian lihat kita ada pain dan disini kita pakai akunya ragi atau bahwa kaget lagi ya asilo ini dia udah ada painnya walaupun disini klopene ini memang sih painnya biasa ya apalagi kalau di ninja world war pain ini kerennya SS aja tapi yang ini yang bukan OP guys tapi yang ini karena diri jawab war itu enggak ada guys pain yang versi berubah kayak gini enggak ada tapi di ninja warna R atau perbaru dari ninja warna kita bisa bilang walaupun bahasanya masih petam ada loh sih bukan main tapi ya mau gak mau kita enggak tahu ya gimana skillnya karena nih bahasanya juga saya kurang tahu tapi kalau kita lihat ya dari gambar-gambarnya skillnya ini ini yang masukin yang guru nyerap ini skill keduanya yang Shinra Tensei skill ketiganya yang bakal ngisap set dari skill keempatnya nih skill Rinegan nya kalau ultinya berarti yang bikin masukin orang yang masukin batu ya kalau kita nebak dari gambar sih begitu ya Coba ya kita bakal lihat tadi Oke langsung saja kita bakal coba pain nasi gigi warah pain pain of pain Oke kita lihat di pain yang biasa ya kita coba pain yang versi SP nih kita coba pain yang biasa dulu biar kalian tahu ya ini pain yang biasa versi SS kita lihat kalau pain biasa gimana skillnya perbedaan itu pain biasa sama sama painnya SP Oke ngeutinya Shinra Tensei boom itu dia skill ulti dari pain yang biasa Shinra Tensei boom dan sebu udah ulti-ulti lagi wah pain biasanya juga keren juga tapi bagaimana kalau painnya yang SP yang SP kita gausah otori Oke kita lihat segalanya boom itu dia Shinra Tensei yang gimana ulti dari pain biasa di sini gimana skill itu dia ngisap kebelakang Oke kita lihat bagaimana ultinya dari pain SP ini dia masukin boom 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 Wah GG GG sih Wah GG GG Shindra Tensei mantap loh Sindra Tensei gingi gengar Tensei pain dan pain dan PEN yang biasa nih Shindra Tensei Masih bisa diserang ya Saya penasaran tuh pas disap masuk ke batu Itu masih bisa diserang gak ya Oke nanti kita bakal coba ya Masih bisa diserang apa enggak ya Oke kita langsung aja bakal coba yang Shindra Tensei ya Kita langsung aja Disini kita bakal chapter 14 Kita bakal main tin 3 aja nih Satu tengah Satu belakang dan sehidang Oke kita coba main 3 aja nih Main 3 aja Kita mainnya 1 aja nih Biar apa biar gaya terlalu cepet Karena saya mau liat pasti ultinya tuh Nah ini ultinya kan diresap Nah ini diserang masih bisa gak Oke masih bisa diserang Walaupun kayaknya damagenya gak keliatan Kayaknya yang tersembunyi gitu Oke di ultinya Oh ini kalian boom Makeda yuk Makeda yuk Wah keren parah sih Oke guys kita main lagi guys main lagi Hasilnya udah lama gak klubkin sih Kita harus klubin sih Dengan cara menabung kita bisa dapat ini guys Ya puluhan ini udah emang ya pasti Sindra Tensei Dan Sindra Tensei nya kalau di SP itu cuma skill asli Cuma skill Jadi kalian buat dapetinnya dari sini ya guys Buat dapetin SP nya ini Oke gila kita langsung aja ya guys Kita bakal main lagi di server terbaru disini Oke videonya sampai sini saja Sampai jumpa di next video Dan terima kasih mantap Sekali kita bakal main di next video ya Pantul Sampai jumpa di next video ya Selamat menikmati Some Kraut